Putri Duyung menyelamatkan pocong yang tenggelam Wah bagaimana ini teman-teman Waduh potong tenggelam di lautan ini guys Apakah Putri Duyung dan Upin Ipin akan menyelamatkan pocong? Mari simak videonya sampai dengan selesai ya guys Halo guys sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe dulu ya Subscribe dan nonton loncengnya Terima kasih Selamat menyaksikan Pada suatu hari pocong berenang di laut guys Ada apa ini guys Mari simak videonya sampai dengan selesai ya guys Wah bagaimana ini Waduh potong tenggelam Potong tenggelam Tolong dong Tolong Waduh bagaimana ini Waduh potong tenggelam ini bantuin dong Putri Duyung Upin Ipin Kemana kalian ini Waduh potong tenggelam ini Waduh potong tenggelam ini guys Waduh bagaimana ini Putri Duyung kemana ini Putri Duyung kemana ini Bantuin pocong ini tenggelam Waduh Asik sekali ini Asik sekali ini Asik sekali ini ketemu sama Putri Duyung ya Upin Iya nih apa kabar kamu Putri Duyung Kabar Putri Duyung baik Upin Ipin Kalian sebagaimana Wah sama juga Wah sama juga lah Putri Duyung Putri Duyung ayo kita berenang yuk Tolong 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 Upin Ipin Tolong Putri Duyung Pocong tenggelam Loh Iya nih Lama sekali kita Kita gak berenang ya Upin Wah Kalau berenang sama Putri Duyung Ayo Mumpung gratisan di laut ini Tolong Tolong Pocong ini tenggelam Upin Ipin Putri Duyung Wah Ada suara apa itu Tolong Wah Yang bener kamu ini Upin Waduh suara-suara-suara apa Suara hantu kali Wah Beneran suwer deh Tolong Tolong Wah Itu sepertinya Ada orang yang minta tolong itu Sepertinya Orang Tenggelam di laut itu Wah Iya juga sih Waduh Darurat ini Kita cari dulu perahunya ini Untuk Menyelamatkan orang tersebut ya Wah Iya nih Aduh Ayo kita Siapkan diri Wah Siapkan diri apa Ipin Aneh sekali kamu ini Ipin Nyari perahu dulu lah Waduh Wah Ini sudah dapat perahunya ini Wow Ternyata hebat sekali dah Ayo kita naik perahu dulu Ayo Ayo Wah Kalau kalian naik perahu Putri Duyung Berenang aja lah Wah Kenapa Putri Duyung Ya gak apa-apa aja kan Putri Duyung kan Bisa berenang leluasa Oke deh Kalau begitu Upin mau Memutar balik perahunya nih dulu lah Wah Tungguin dong Upin Kamu ini mau Berangkat sendiri aja lah Aneh sekali kamu ini Upin Wah Bentar dulu Ipin Nanti perahunya nyangkut Aneh sekali kamu ini Ipin Wah Iya deh Kalau begitu Gimana Sudah selesai apa belum Sudah persiapan Bentar dulu Putri Duyung Tolong 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 Wah Tolong-tolongnya semakin dekat Suaranya ini Putri Duyung Waduh Wah Kok gue ditinggal Sama Kamu ini Upin Bagaimana Maka dari itu Kamu berenang aja Masalahnya nih Perahunya sudah di lautan Waduh Ada-ada aja kamu ini Ipin Ayo kesini Wah Disuruh berenang lagi Aneh sekali kamu itu Upin Wah Wah Bentar dulu deh Kalau begitu Putri Duyung Dulu deh Hah Ipin Kenapa kamu takut Ipin Aneh sekali kamu ini Ipin Yeay Putri Duyung sudah sampai perahu Upin Wah Sekarang tinggal giliran Ipin aja nih Ayo dong Wah Bentar dulu dah Ipin takut sepertinya ini Waduh Bagaimana ini ya Upin Kesini lagi dong Jangan jauh-jauh Wah Ayo lah semangat Tolong 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 Waduh Bentar dulu lah Nah iya seperti itu Mundur-mundur dikit kan Sudah bisa lah Oke deh kalau begitu Kita langsung tancap gas Menuju ke lokasi Nah kan Hahaha Dasar kamu ini Ipin Dasar apa Ayo kita jangan mikirin dasar-dasar dulu Yang penting menyelamatkan orang yang tenggelam dulu lah Ya juga sih Ayo kita let's go aja Wah kok bunyinya pake Kayak motor bunyinya Aneh sekali kamu ini Upin Waduh Waduh perahu bunyinya seperti motor Hahaha Iya juga sih Hahaha Waduh Terus bagaimana ini ya Wah Sepertinya Disini ini tempat lokasi kejadian Orang tenggelamnya ini Aduh bagaimana ini Ipin Wah Bentar dulu dah Coba kita dulu Woy Dimana ini orang yang tenggelam tadi Panggil minta tolong Waduh Kok gak ada juga ya Bingung juga dah jadinya kalau begini Hmm Hahaha Ternyata Upin Ipin kebingungan teman-teman Hahaha Mar simak videonya sampai dengan selesai ya guys Waduh Bagaimana sih Bingung juga dah Wah Putri Duyung kemana nih Wah Jangan-jangan Putri Duyung mencari orang yang tenggelam tersebut Ya iyalah Aneh sekali kamu ini Upin Waduh Kalau begitu kita nyebur aja dah Kita kalau cuma di atas air Kayaknya gak bisa ini Wah Iya juga sih Hmm Ayo Kita nyebur aja dah Waduh Wah Akhirnya Gue berenang di laut Lepas juga nih teman-teman Ih Dingin sekali Wah Kenapa kamu naik lagi Upin Aneh sekali Nah ini juga sudah turun lah Ipin Aneh sekali Nah Karena ada Putri Duyung Bagaimana Putri Duyung Wah Sepertinya yang tenggelam itu sudah diterjang ombak Laut lepas ini Waduh Waduh Bagaimana ya Upin Wah Lentas dulu dah Waduh Bagaimana ini ombaknya terlalu besar ini Waduh Wah Iya nih Waduh Hmm Bingung juga dah Ipin Oh Ipin Hampir-hampir Kehabisan napas Waduh Maka dari itu Kalau kamu itu mau kehabisan napas Ke pinggir dulu lah Ipin Wah Yaudah kalau begitu Ke pinggir dulu deh kita ya Waduh Kemana tuh orang yang tenggelam tadi Hmm Jangan-jangan Dimakan hantu laut lagi Waduh Ada-ada aja Yang penting kamu konsentrasi dulu lah Ipin Wah Kemana Putri Duyung ini Wah Wah sepertinya Putri Duyung lagi mencari orang yang tenggelam tersebut nih teman-teman Waduh Karena Ini Apa ini namanya Karena Upin Ipin Mau kehabisan napas Karena Ombak ini Ya Sepertinya Upin Ipin Ke pinggir dulu dah Takut juga lah Siapa yang gak takut Diterjang ombak badai Oh Oh Iya lah Aneh sekali Apalagi kan Ipin belum kawin Hahaha Waduh Ada-ada aja ini kamu ini Ipin Hmm Wah Kita mau kemana ini Wah Katanya tadi kan ke pinggir Aneh Sekali kamu ini Upin Bagaimana sih Uh Iya juga sih Hahaha Wah Kan sudah mendekati pinggir Tapi kita sepertinya salah tujuan ini Wah Iya nih Sepertinya kita ini Disapu ombak Wah Emang ombak punya sapu ya Upin Aneh sekali kamu ini Upin Waduh 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 Sejak kapan ombak punya sapu Uh Hahaha Iya juga sih Kalau dipikir-pikir Hahaha Waduh Bagaimana ini Hmm Lama sekali ketepiannya ini teman-teman Waduh Kalian sudah bisa berenang apa belum teman-teman Kalau kalian belum bisa berenang Jangan sampai kalian berenang itu Ketengah lautan Karena berbahaya sekali teman-teman He Wah Iya teman-teman Waduh Mending kalian belajar di kolam berenang dulu teman-teman Nanti kalau sudah bisa baru kamu berenang di pantai Ya Wah Akhirnya sampai juga kita ini Upin Waduh Tapi salah jalur ini Ini kok Di tebing seperti ini sih Waduh Bagaimana ini ya Waduh Penyelamatan ini Sepertinya Susah sekali Wah Gak tahu dah Kabar Putri Ruyung bagaimana nih Coba kita lihat besok ya teman-teman Ken yelamatan ini Terima kasih.